Intro Halo Brian, kembali lagi di Amanda Channel Ini syukur wa syukurilah ya kan Jadi Uni Emirat Arab mengonfirmasi pesanan landing flat form dock kepada PT PAL Dan nilainya bukan kaleng-kaleng ya Brian Duitnya itu loh Jadi Uni Emirat Arab mengumumkan telah memberikan kontrak senilai 1,5 miliar duit Uni Emirat Arab Dolar Emirat Arab atau setara dengan 408 juta USD kepada galangan kapal PT PAL Indonesia Untuk memasuk kapal multimingsi selama acara IDEC 2023 yang diadakan di Abu Dhabi Dari 20 hingga 24 Februari Ini tender yang ditindaklanjuti setelah Filipina Filipina juga mengonfirmasi membeli 2 LPD dari PT PAL Nah kira-kira galangannya nanti mampu gak Ya lama membuat 3 loh Brian Bukan kaleng-kaleng 3 Kalau gak membuka lawan kerja yang banyak nanti Kelamaan gitu loh PT PAL mengonfirmasi kepada penulis Sebuah kontrak tersebut adalah untuk kapal pendukung multimisi Sepanjang 163 meter yang merupakan landing platform dock LPD Rencananya konstruksi akan dimulai di Indonesia pada tahun 2024 Dengan kapal yang telah selesai dikirim ke Angkatan Laut Uni Emirat Arab 5 hingga 6 tahun ke depan Kontrak diumumkan tanpa nilai pada Juli 2022 Sebagai bagian dari perjanjian mitra-kemitraan ekonomi Koprensip antara Indonesia dan Uni Emirat Arab Meskipun sumber mengatakan kepada penulis pada saat itu belum selesai Karena pembelian dari Uni Emirat Arab itu sebelumnya kan Akan membeli tahun lalu Cuma kan nilainya belum di Belum di Nilai kontraknya belum diumumkan Dan sekarang kan mendapatkan alokasi 4408 juta US Dollar Dan PT PAL mengatakan saat itu belum bisa mengomentari sistem dan persenjataan Yang akan dipasang di kapal tersebut Namun perusahaan Emirat akan terlibat dan akan mengawasi prosesnya Jadi tidak semata-mata buat gitu saja tidak Ini negara jauh dari Arab saja bisa mempercayakan kepada galangan kapal Surabaya Kalau serumpun negeri jiran Lebih percaya Beijing Penandatanganan kerjasama dengan perusahaan lokal Uni Emirat Arab Marakap Teknologi LLC bidang sistem persenjataan untuk proyek kapal landing platodong Penandatanganan kerjasama dilakukan saat pameran International Defense Exhibition and Conference IDEC 2023 CEO PT PAL Indonesia Bapak Kaharudin Jinot mengatakan kerjasama bilateral tersebut Dapat terwujud karena adanya hubungan diplomasi yang terjalin sangat baik antara Indonesia dan Uni Emirat Arab Kerjasama ini menjadi titik awal kerjasama pembangunan alutsista dengan Uni Emirat Arab Seperti dikutip pada hari Rabu tanggal 22 Februari kemarin Menurut Bapak Kaharudin Jinot Kerjasama tersebut tidak hanya berfokus pada Combat Management System and Integration Tetapi memberikan ruang bagi kedua belah pihak khususnya PT PAL Untuk mengembangkan desain dan pengembangan Uni Emirat Arab Fensil Serta Submarine Unionsurven Fensil Seperti itu Melalui kerjasama ini akan membuka jalan bagi kerjasama di masa depan Antara kedua negara maupun dengan negara sahabat lainnya Tak hanya itu, lanjutnya peran PT PAL dalam pemenuhan alutsista global telah dibuktikan Dengan suksesnya pembangunan kapal jenis landing platform dock untuk Filipina Navi Yang lebih dikenal dengan strategis safe lift vessel SSV pada 2016 hingga 2017 Pada tahun 2022, DND Filipin kembali memberikan kepercayaan kepada PT PAL Untuk membangun kapal jenis yang sama untuk memperkuat alutsista dalam negeri Filipina Jadi usut punya usut Pertimbangannya juga sampai Filipina juga Sebelumnya PT PAL Indonesia mengikuti pameran IDEC 2023 Untuk pertama kali ini Yang diadakan di Abu Dhabi National Exhibition Center Uni Emirat Arab pada 20 hingga 24 Februari 2023 Chief Marketing Officer PT PAL Indonesia Wilgo Zainer Mengatakan hal tersebut memperkuat komitmennya pihak untuk menjadi industri pertahanan global PT PAL Indonesia merupakan salah satu perusahaan industri pertahanan laut terbesar di Indonesia Dan saat ini memasuki pasar global dengan beberapa negara tujuan ekspor Seperti negara-negara di kawasan Asia Tenggara hingga Timur Tengah Tepuk tangan lah yang meriah buat PT PAL Surabaya Ya kan? Yang mampu menjual produknya mencapai jutaan dolar loh Ini bukan kaleng-kaleng Nah sebelumnya atas terjadinya kontrak ini Sebelumnya Presiden Jokowi juga sampai ke Uni Emirat Arab Tepatnya pada 1 Juli 2022 Untuk menyaksikan pertukaran dokumen kesepakatan kerjasama Indonesia Uni Emirat Di sejumlah bidang Sebuah perjanjian kerjasama yang ditandatangani melibuti bidang mangrove Kelautan dan perikanan hingga industri pertahanan Selain Presiden Jokowi, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al-Nahyan Turut menyaksikan kegiatan tersebut Tulis Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Pertukaran dokumen Indonesia Uni Emirat Arab Kooprensip Ekonomi Partnership Agreement Dilaksanakan oleh kedua negara Di Istana Al-Seti Abu Dhabi Rota kesepahaman yang dicapai dalam perjanjian kerjasama Antara Indonesia dan Uni Emirat Arab Bukan hanya tentang kapal pertahanan saja Ada yang pertama, nota kesepahaman manajemen proyek bersama Tentang mangrove antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Dengan Kementerian Perubahan Iklim dan Lingkungan Persatuan Uni Emirat Arab Kemudian ada protokol perubahan nota kesepahaman Antara Republik Indonesia dan Persatuan Uni Emirat Arab Tentang kerjasama kelautan dan perikanan Yang ketiga ada nota kesepahaman antara Badan Pengawasan Ubat dan Makanan Republik Indonesia Dengan Kementerian Kesehatan Persatuan Uni Emirat Arab Kemudian yang keempat ada protokol tentang kerjasama di bidang industri pertahanan dan pengadaan alat militer Ada yang kelima nota kesepahaman dan kerjasama antara universitas di Indonesia Kemudian yang keenam sampai ditindaklanjuti sampai sekarang Ada kontrak pembelian landing platform dog LPD antara PT PAL Indonesia Dengan angkatan laut persatuan Uni Emirat Nah usut punya usut desain LPD dari PT PAL yang dipilih dari Uni Emirat Arab merupakan varian 163 meter Ini jauh lebih panjang dari versi yang dipesan oleh angkatan laut Filipina Yakni versi 123 meter Panjang tambahan badan kapal ini memungkinkan fasilitas pendaratan helikopter yang lebih panjang Deck belakang bisa memuat 3 helikopter sedang Dan hanggarnya dapat menampung 2 helikopter sedang Kapal juga memiliki play out base yang sangat disesuaikan kebutuhan misi Dilengkapi dengan sistem peluncuran dan pemulihan otomatis untuk RHIB Kapal dapat dipersenjatai dengan meriam 76 mm Stasiun senjata kendali jarak jauh RCWS dengan kanon 20 mm atau 30 mm Sistem senjata anti pesawat jarak dekat dan lain sebagainya LPD 163 ini berbobot perpindahan sekitar 12.500 ton Lebarnya 24 meter dan mempunyai draft 6 meter Kapal ini memiliki kecepatan jelajah 15 knot Dan kecepatan maksimumnya di angka 18 knot Seperti itu Nah itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut Dalam pameran IDEC di Uni Emirat Arab Angkatan Laut Uni Emirat Arab memesan 6 kapal LPD 163 meter dari PT PAL Indonesia Senilai 1,5 miliar uangnya Uni Emirat Arab Nah bagaimana menurut kalian terkait berita ini Silahkan baku hantam di kolom komentar Nah oke sekian dulu video dari Yamanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time and bye bye